Oke lanjut ya Oke lanjut ya Oke berikut ini yang tidak termasuk Tujuan kooperasi sekolah Apa nih kira-kira ya Jawab Oke Pada dasarnya tujuan dan ciri khas kooperasi sekolah itu Tetap mengacu pada undang-undang perkooperasian Ingat gak undang-undangnya Betul Undangnya tahun 25 Eh tahun 25 Nomor 25 tahun 92 Oke ya Oke Tetapi perlu diingat juga bahwa kooperasi sekolah ditujukan untuk lingkungan sekolah saja Tujuannya ada beberapa gitu ya Termasuk yang ada di pilihan gada ini Pertanyaannya adalah yang tidak termasuk Nah kita cek Kita bisa analisis kok ya Satu Mendidik dan menanam Serta memelihara jiwa siswa Berkooperasi Sedini mungkin Oh bener Ini mah Sip Gitu ya Sebagai sarana untuk belajar dan berkaya Oke Karena kita bisa belajar jadi anggotanya Belajar berdagang disitu Gitu kan Oke Terus Mendidik siswa Agar jujur dan tidak Menyalahgunakan kekuasaan Nah ini mah Harus dikooperasi sih Oke kita lewatin dulu Menanamkan dan memukul rasa tanggung jauh dan sifrin Oke Ini betul Mengembangkan keterampilan berusaha dalam bentuk kooperasi Ini betul Oke Berarti yang paling tidak mendekati yang ini Nah Walaupun bagus juga sih Tapi kita cari yang Paling tidak Nah gitu Oke Sip Cakep Oke See you Dadah Oke Berikut yang bukan Ciri kooperasi sekolah Karena kooperasi sekolah itu agak beda ya Karena lebih banyak ke unsur kepedidikannya dia Hmm Oke kita langsung Identifikasi aja coba Jawab Kooperasi sekolah Cirinya tidak perlu berbadan hukum Cukup mendapat pengakuan Yup Betul Ya Karena dia fungsinya membuat Pembelajaran Kegiatan simpan pinjam Kita lewat dulu Keanggotaan mempunyai jangka waktu terbatas Ya Dia sudah lulus Ya sudah tidak jadi anggota lagi Ya Penyelenggaraan kooperasi sekolah Disuka dengan tugas siswa Yup Betul Jadi tidak membebankan siswa ya Anggota kooperasi sekolah terdiri dari siswa Ya iya Masa dari pedagang gitu kan Yang bukan cirinya ini Karena tidak ada ya Di sekolah itu Untuk kegiatan simpan pinjam Nah Banyak kan di Perdagangan Gitu ya Oke Cakep Kerti ya So easy insya Allah ini mah See you Dadah Oke Sumber modal kooperasi sekolah Berhasil dari apa nih Kira-kira nih Yuk Betul Ya jelas sih Simpanan awal itu apa sih Kalau di kooperasi Ada simpanan pokok Ada simpanan wajib Gitu ya Coba kita yang Benar kita Kasih tanda Uang dan perhiasan milik pribadi Bukan Simpanan pokok Iya Simpanan wajib Iya Dan sadangan Dan hibah Bisa jadi Oke Organis Enggak Anggota kooperasi lainnya Bank Enggak Ya ini Gitu ya Jadi Tetap ada simpanan pokoknya Tetap ada simpanan wajibnya Plus Ada cadangan Atau donasi Atau hibah Gitu ya Jadi Tidak menghilangkan Konsep Simpanan pokok Dan wajibnya Oke ya Ngerti ya Kalau yang lainnya kan gak nih Dana bantuan sosial Enggak Jadi Kalau cuma itu doang Nanti gak belajar dong Tentang perkooperasiannya Gitu ya Ini biar tetap Si siswa Belajar tentang perkooperasian Jadi tetap ada simpanan pokoknya Simpanan wajib Plus ada Mungkin tambahan dana dari sekolah Entah itu dana cadangan Ataupun dana hibah Ataupun donasi Oke Gitu doang Ngerti ya See you Dadah Semangat kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya